Assalamualaikum teman-teman semuanya seperti biasa di video kali ini aku mau membuat minuman kekinian kali ini aku membuat minuman kekiniannya itu dari kunyit tubuh seperti ini nah untuk tau bahan apa aja aku gunakan dan gimana cara membuatnya yuk ikutin terus ya videonya aku, jangan di skip dan juga jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video menarik aku selanjutnya sekarang kita mulai ya cara membuatnya, ini aku siapkan 500 ml air kemudian aku masukkan 1 sendok makan gula merah, kita larutkan dengan airnya tadi, dan ini adalah asam merah asam jawa ya, pilih yang warnanya merah, biar rasanya itu lebih enak kira-kira 1 sendok makan juga, setelah itu aku tambahkan gula putih atau gula pasir itu sekitar 3 sendok makan aku aduk-aduk sampai semuanya larut setelah itu, baru deh aku masukkan kunyit bubunya ini pakai kunyit bubuk desaku boleh, pokoknya kunyit bubuk lebih praktis pakai kunyit bubuk desaku ini aja soalnya banyak yang jual dan mudah didapat nah setelah itu, sekitar 1 sendok makan aku larutkan juga aku duduk-uduk lagi sampai dengan larut setelah mendidih dinginkan dulu setelah itu, aku siapkan wadah untuk menyaring ampas-ampasnya tadi ya kan ada tuh ampas dari asamnya nah, makanya aku siapkan wadah untuk menyaringnya seperti ini setelah itu, kita diamkan dulu nanti kita tunggu beberapa menit baru deh kita siap gunakan untuk ide jualan seperti biasa ini aku gunakan cup es yang kurang 14 oz aku isi dengan es batu kira-kira 1 cup es itu es batunya kita penuhin kemudian kita tuangkan larutan kunyit asamnya tadi yang udah kita buat sampai penuh kira-kira untuk satu resep ini menjadi 3 cup itu udah pas banget nah, ini dia es kunir asamnya udah jadi ini cara membuatnya gampang es kunir asam instan terbuat dari kunyit pupuk jadi kita gak usah parut-parut lagi gak usah ribet-ribet tangan sampai kuning-kuning lagi ini udah jadi deh es kunir asam cocok banget untuk dijadikan ide jualan minuman kekinian yang pastinya laris manis enak seger untuk harga jual 1 cup ini bisa dijual dengan harga 5.000 rupiah itu sudah untung banget loh selamat mencoba teman-teman semoga resep ini bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati